oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channelnya Bang Kiram disini oke di kali kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengatasi lag sinyal 99 plus di saat kita main game free fire ataupun menggunakan apk-apk lainnya oke langsung aja ke triknya yang pertama kita buka pengaturan dulu lanjut kita pilih sim ganda dan jaringan lanjut kita pilih sim satu karena sim 2 itu saya pakai telekomsel dari sim 1 indusat lanjut nah pilih nama jelurna akses oke buat kawan-kawan yang masih bingung bagaimana cara menambahkan ataupun membuat APN baru oke kan disini di pojok kanan atas itu tanda plus kita langsung aja di pejet nah langsung dia positif kayak gini awalnya kayak gini semalat kosong nah oke disini kita lihat settingan dan ini yang pertama yang awak yang di atas ini masih ibaratnya tuh bawaan dari operator indusat video kalau yang dibawah ini sudah settingan ataupun yang kalau enak lebih enaknya ngomong tuh mode mode versi lengkapnya dan versi yang lebih tinggi sinyalnya oke lanjut oke guys nah kawan-kawan tolong jangan diskip-skip biar paham ya karena kalau diskip-skip takutnya ntar salah satu kata itu 100% tidak akan work ya kawan-kawan karena ini sangat penting detik demi detiknya itu lebih sangat penting ya oke yang pertama nama ya namanya kita pakai saat mobil XT saat mobil spasi XT berupiah semua ya kawan kalau sudah kita simpan lanjut ke apn-nya apn-nya kita pakai web asikwebs.artical.net grupnya kecil semua dan jangan sampai salah menulisnya karena kalau salah tidak akan word atau tidak akan berhasil oke lanjut kita simpan ke proxy proxy kita kosongkan kawan-kawan port portnya juga kita kosongkan nama pengguna kita kosongkan sandi kita kosongkan server server kita pakai 8.8.4.4 jangan sampai kelebihan apalagi kurang oke lalu sudah kita simpan lanjut ke MMSC nya kita pakai HTTP sama dengan garis miring garis miring MMSC oke kalau sudah kita simpan lanjut ke proxy MMSC kalau sudah kita simpan lanjut ke proxy MMSC MMSC oke ini biasanya itu bawaan dari HP tersebut 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 juga bawaan HP juga ya kawan nah kalau ininya kita ganti pub atau cap ya kawan nah ininya apa kita pakai pub atau cap oke kalau sudah jenis AVN nya ini juga terpasuk lebih penting ini kita pakai default,ms,10,web oke kalau sudah kita simpan nah kalau protokol APN nya 14v4 atau satu atau ah apa ini mulut IPv4 atau IPv6 ya kawan-kawan maaf ya kawan-kawan tadi voltnya agak susah nih ngomong nih lanjut ke protokol roaming APN sama saja ya kawan-kawan oke kalau sudah kita simpan nah kita yang lainnya jangan diubah ya kawan-kawan biar tingkat gini saja kalau sudah kita simpan nah kita kalau sudah simpan kita gunakan yang tadi kita buat oke kalau sudah ya ya ya